Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas video yang dibawakan oleh Bapak Triharyo Inderawan Susilo Syaradinci yang membahas peran yang dimainkan oleh insinyur dalam pembangunan infrastruktur dan proyek energi di Indonesia Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya M. Fadaraman Sekolah dengan NIM 16423363 Di sini saya juga ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh kelas 22 PRD Baiklah, langsung saja Di video tersebut, Bapak Triharyo Inderawan Susilo Syaradinci membahas peran yang dimainkan oleh insinyur dalam pembangunan infrastruktur dan proyek energi di Indonesia Dia mengawali dengan merinci definisi dari beberapa tugas dasar insinyur Seperti To Fate, yang menghasilkan karya seni To Farm, yang memproduksi hasil pertanian Dan untuk insinyur, yaitu To Economize Yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat To Politize, untuk memperoleh kekuasaan demi meningkatkan kesejahteraan umat Dan selain itu, dia juga menyuruti pentingnya tugas seperti To Engineer Yang fokus pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Dalam konteks proyek konstruktif dan energi Insinyur Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan Mulai dari pengendalian kualitas proyek Hingga pengembangan sumber energi terbarukan Di mana insinyur harus memikirkan Pengembangan rini mobil energi Seperti angin, solar, maupun air Di mana rini mobil energi tersebut dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja Insinyur juga harus memanfaatkan data dan teknologi secara optimal Untuk mencapai hasil yang optimal Di mana zaman sekarang telah diiringi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat Oleh karena itu, insinyur harus berpikir keras dengan matang Untuk penggunaan teknologi ini secara optimal dan baik Semua ini dilakukan dengan tujuan utama Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan menghadapi persaingan global yang semakin ketat Salah satu aspek yang dibahas dalam kuliah umum staff khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Adalah peran insinyur dalam percepatan pembangunan infrastruktur energi dan sumber daya mineral di Indonesia Tugas utama seorang insinyur adalah menciptakan solusi teknis yang tidak hanya efektif Tetapi juga berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan Maksud efektif dan berkelanjutan ini apa? Maksudnya mencari jalan yang paling baik Serta terus menerus sampai waktu yang tidak ditentukan Bapak Tri Hario ini juga mengangkat tema pembangunan pipa bawah laut Bagi contoh konkret dari tantangan yang dihadapi oleh insinyur Pembangunan infrastruktur semacam itu membutuhkan tiket keteknikan yang tinggi Dan harus mampu bersaing dengan proyek seurupa dari negara lain Hal ini menunjukkan pentingnya semangat dan dedikasi yang tinggi dari para insinyur Untuk mencapai kesuksesan dalam proyek-proyek yang mereka jalankan Dimana kita tahu bahwa pembangunan pipa bawah laut ini Sangat membutuhkan berbagai pikiran dan ancaman Seperti layaknya dalam ekonomi, dalam politik, dan dalam teknologi Dalam keteknikan juga Layaknya yang dibicarakan oleh Bapak Tri Hario di awal video tadi Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik Peran insinyur juga melibatkan pemacahan masalah sosial Dan lingkungan yang kompleks Contohnya, dalam menemukan penyebab peledakan LPG Insinyur harus menggunakan data yang konkret dan analisis komprehensif Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna Dengan demikian, insinyur memiliki tanggung jawab besar Dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan Layaknya di awal tadi Insinyur juga harus mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia Pengembangan energi dan strategi pengurangan emisi karbon dioksida Juga menjadi fokus utama dalam pembahasan Bapak Tri Hario Dengan menggali potensi bioetanol dan teknologi energi terbarukan lainnya Insinyur berperan penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil Dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Karena Pak Tri Hario ingin mendekatkan para kita Sebagai calon insinyur Agar kita mempertimbangkan banyaknya renewable energy yang terdapat di dunia ini Seperti angin, air, dan solar yang dapat ditemukan di mana-mana Karena insinyur itu juga perlu api dari dalam Di sini, api seperti semangat yang muncul dari dalam diri seorang insinyur Ada dua tipe insinyur yang memiliki api ini Yang pertama, gas alam Di mana insinyur yang memiliki api dengan sifat gas alam Yaitu mudah tersulut Berarti insinyur ini mudah tersulut semangatnya Jika dia menemukan tentangan, walaupun sedikit pun tentangan itu Dan tipe insinyur yang kedua adalah Insinyur sebagai kayu bakar Di mana insinyur sebagai kayu bakar itu tidak mudah tersulut oleh api Sedangkan, insinyur sebagai kayu bakar harus mempunyai sulutan apinya sendiri Seperti pimpinan yang akan membakar semangat dari insinyur tersebut Insinyur Indonesia yang semangat itu telah membuat kilang minyak Pabrik pupuk, pabrik volum nas di Malaysia Selain daripada itu, insinyur Indonesia juga membangun pabrik metanol di Brunei Oleh karena itu, pengendalian kualitas proyek strategis nasional Mencakup pengendalian kualitas proyek strategis nasional Pembangunan konversi energi Proyek rekarayasa PLTU Proyek raksasa PLTU Batubara versus PLTG Pembangkit listrik Dan lain-lain Selain itu, dalam konteks regulasi dan kebijakan Insinyur juga memiliki pengaruh yang signifikan Mereka harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Serta kemaslahatan umat manusia Seperti yang dibahas pada video di awal tadi Dalam setiap keputusan yang mereka buat Oleh karena itu, pembahasan tentang regulasi waduk Pengaruh insinyur dalam pengambilan keputusan Serta nasib gas alam Menunjukkan kompleksitas dari pendanaan insinyur Dalam pembangunan dan perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup Untuk kesimpulan Insinyur Mempunyai tugas Dalam pengembangan Teknologi Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Yaitu to engineer To police design Yaitu untuk memperoleh kekuasaan Dan memeningkatkan kejahatan umat To economize Yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Oleh karena itu Bapak Tri Hario juga menegaskan Bahwa kita perlu menggunakan Renewable energy dengan efisien Sehingga kita Bisa Memanfaatkan energi-energi Yang terdapat secara natural Selain daripada itu Bapak Tri Hario juga menegaskan Bahwa kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik Seiring dengan berkembangnya zaman Otomatis Teknologi juga semakin maju Oleh karena itu Diperlukan insinyur yang Kompetitif Dan Pintar Agar teknologi itu Bisa dimanfaatkan secara optimal Dan sangat baik Baiklah Demikian dari saya Saya M. Fadora Manis Kulal Dengan NIMS 16423363 Izin pamit untuk diri Da Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada guys Sampai jumpa Sampai jumpa